kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zek Tanah teman-teman di video kali ini saya mau kasih informasi aja nih ya Apakah masih ada yang pakai Poco F3 nah guys ya di sini saya mau share aja nih guys ya beberapa kombinasi yang menurut saya ini hemat banget ke baterai ya Nah di sini saya coba standby biasanya dalam waktu 24 jam ya itu dia habis baterainya atau bahkan kehabisan baterainya loh kok kehabisan Bang memang nggak dipakai ya ini nggak kepake guys maksudnya nggak kepake itu saya simpan kalau kalau ada bikin konten baru kita bahas gitu ya Nah itu selama 24 jam itu kadang dia kehabisan baterainya guys Nah tapi setelah saya coba gunakan kombinasi ini di Poco F3 ya kalau di device yang lain saya belum coba tapi yang penasaran bisa dicoba aja dengan menggunakan versi yang ini dan kalau menurut saya ini recommended banget untuk di Poco F3 ya Nah Oke kita lihat teman-teman di sini masuk ke dalam baterai ya nih ke aplikasi baterai ini baterainya masih di 64% ya tuh masih di 64% Ini saya sudah beberapa hari kebelakang ada tiga hari kebelakang nggak saya charge dia baterainya aman cuy sehari dia 24 jam berkurang hanya sekitar 10% kurang lah ya Nah kita coba lihat dulu teman-teman di sini masuk ke dalam baterai ya nih ke aplikasi baterai Nah teman-teman bisa lihat di sini 109 jam ya 15 menit Oke Nah kenapa saya bikin konten ini yaitu karena sebelumnya sebelum saya pakai kombinasi ini di Poco F3 saya itu selalu boros baterainya meskipun dia nggak dipakai dia nggak dipakai loh saya simpen aja gitu ya Nah dia ini boros 24 jam lebih lah ya atau kurang itu dia kadang-kadang kehabisan baterainya ketika saya cek sekarang dia aman cuy bertahan 109 jam 15 menit ya tuh dari 75 ke sekarang 60 dia panjang banget cuy ya Nah ini dari sini ke sini 24 jam 24 jam berarti dari 75 ke 63 tuh teman-teman berapa persen ya oke seperti itu nah ini yang saya pakai guys ya ini informasi aja buat teman-teman barangkali ada yang mau coba atau yang masih pakai Poco F6 teman-teman bisa coba ya Nah ini untuk security teman-teman untuk security nya ini versi 10.4.4 ekor 0.1 saya pakai yang ini ya Oke nanti kita lihat tampilannya kemudian untuk Joyose ya kalau aplikasi kita cari Joyose nah ini Joyce terbaik kalau menurut saya guys nah ini 2.3.38 ini yang terbaik kalau misalkan di device seperti Poco F6 Poco X6 Pro atau device terbaru sepertinya sudah tidak bisa menggunakan yang ekor 38 ini karena versi defaultnya dia sudah lebih tinggi dari ini versinya guys untuk Joyose ya Nah kemudian kita lihat untuk plugin layanannya Nah versi 9.11.69 ekor 1.1 stabil global guys pakai yang ini ya nanti saya sertakan di deskripsi untuk aplikasi-aplikasinya ya ini worth it banget kalau menurut saya guys Nah sekarang kita coba lihat loh ya tampilan dari game space-nya ya Nah tampilan dari game space-nya seperti ini guys ini game space terbaru guys Oh enggak ada WiFi nya kita coba aktifkan dulu WiFi nya kita lihat untuk gamenya guys ya kita lihat bilah sisinya aja lah ya kita enggak tes gamingnya karena sudah terbukti lah ini hemat baterai guys dan teman-teman adem ya Oke kita lihat di sini ada game bloodstrike langsung aja kita coba masuk ya teman-teman kita lihat dan langsung aja teman-teman kita coba tarik dari kiri ke kanan nah tampilannya yang ini guys ya Oke tampilan terbaru nih ya untuk di Poco F6 dan yang jelas ini sudah HyperOS ya kalau misalkan teman-teman belum pakai HyperOS itu teman-teman nanti bisa gunakan delapan titik 1.7 ekor 1.3 cuy untuk security nya ya Nah ini tampilannya seperti ini kalau kita coba klik ke mode performance dia merah seperti ini kemudian disini juga ada konfigurasi enhan visual ada network speed juga ya teman-teman ini keren lah ini worth it kalau menurut saya untuk kombinasi ini di Poco F6 jujur hemat baterai loh guys ini hemat baterai udah update ya hemat baterai ya ini saya sudah rasakan dan sudah praktekkan sendiri ya ini saya pakai HyperOS terbaru guys ya maksudnya enggak ada update lagi guys ini di 1.0.3.0 dan untuk Poco F6 gak akan dapat HyperOS 2.0 enggak guys ya Oke tuh seperti ini dia tidak akan ada update lagi tapi syukur-syukur ada update patch keamanan ya tapi disini sudah di Maret 2024 sedangkan sekarang sudah di Januari 2025 jadi sudah diskontinue untuk update sistemnya guys seperti itu paling update-update untuk Google ya sistem keamanan Google itu wajib di update kan guys nah ya ini terbak terbaru di 1 Oktober 2024 ini sebenarnya masih kita bisa update kan sih Biasanya suka ada nih nah mulai ulang sekarang guys tuh paket Anda perlu dimulai ulang untuk menyesuaian update ya Nah ini ada update seperti itu ya Oke yang mau coba saya sertakan di deskripsi semuanya langsung download aja guys ya dan dicoba Oke ini ini yang saya rasakan di Poco F3 saya cuy ya ini luar biasa hemat ini baterainya ya tuh 109 jam 19 menit Oke itu aja teman-teman ya semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap Poco F3 ya masih worth it sih kalau menurut saya di 2025 ini selamat menikmati